Intro Selanjutnya Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan Duta Papeling Ngasih untuk mewakili ketingkat nasional yang dinobatkan kepada mahasiswi terbaik dari kandangan Satu lagi prestasi diraih seorang mahasiswi dari bumi rakat mufakat kandangan berhasil meraih peringkat pertama pada seleksi pemuda peduli lingkungan asri dan bersih atau pepaling asih yang dilaksanakan belum lama tadi di Banjarmasin mahasiswi tersebut bernama Rahmatul Karimah kuliah di semester 7 Sekolah Tinggi Agama Islam Stai Darul Ulum Kandangan gadis yang akrab di Sapa Rahma ini selalu aktif bersama rekan di berbagai kegiatan khususnya lingkungan terutama dalam hal kelestarian lingkungan dan penanganan sampah Dirinya telah berhasil membuat wadah belanja dari bilah purun dan membuat lap tangan dari kain Ini akan dapat mengurangi penggunaan kantong plastik dan penggunaan pembersih tangan dari kertas Ada pun kegiatan lainnya Rahma juga terus aktif dalam melakukan sosialisasi lingkungan ke masyarakat dalam bentuk penyuluhan penanaman pohon membersihkan menyusuri sungai dari sampah serta melakukan kunjungan inspiratif kepada orang-orang yang mempunyai tujuan sama Kegiatan yang akan saya lakukan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada dasarnya adalah tentang lingkungan yang mewujudkan visi misi saya ketika saya melaksanakan seleksi kemarin diantaranya adalah back to jindingan purun dan lap tangan Nah untuk jindingan purun itu sendiri saya akan melaksanakannya khususnya di pasar kandangan yang merupakan pergantian daripada penggunaan sampah plastik Nah sedangkan yang lap tangan itu adalah mengganti penggunaan tisu karena tisu merupakan sampah organik tetapi dibuat dari serat-serat kayu Untuk itu Rahma memohon doa dan dukungan warga Kalsol agar dirinya mampu tampil terbaik di tingkat nasional Abdian Sakandangan untuk Banjar TV Terima kasih telah menonton